Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita lanjutkan gajian Kisah Alexander Zulkarnain Yang sudah memasuki episode ke 7 Mari kita saksikan bersama-sama Para sahabatku Kekuasaan, kebesaran, kekayaan Adalah sarana menuju sang pencipta Tapi banyak pula orang-orang yang menyelewengkan kekuasaan dan kekayaan tersebut Untuk kesombongan, kezaliman dan bertindak sewenang-wenang Mereka tertipu atas apa yang dimilikinya Sehingga mereka lupa dengan tujuan akhirnya Yaitu bertemu sang pencipta Namun hal kesombongan, kezaliman tak berlaku kepada Sang Waliullah Atau dalam riwayat lain Sang Nabiullah yang bernama Raja Alexander Zulkarnain Dikisahkan di dalam kitab Mir'atul Zaman Cusatu Sang ibu Raja Alexander Zulkarnain Adalah seorang wanita yang cerdas Punya akhlak yang baik Beliau bernama Rufiyah Ibu Nda Sang Raja kemudian menulis surat kepada putranya Yang bunyinya sebagai berikut Surat ini dari Rufiyah ibu Iskandar Zulkarnain yang lemah Dan sebab Allah yang maha besar dia menjadi kuat Sebab kekuasaan Allah dia menang Juga sebab kemenangan Allah dia berkuasa Wahai anakku Janganlah engkau membiarkan kebanggaan dalam dirimu Itu bisa menyelewengkan Karena itu akan menyakitimu Anakku Kesombongan dan kebesaran Janganlah menjadi harapanmu Karena itu bisa merendahkanmu Hinakanlah engkau di hadapan Tuhan yang mengangkat derajatmu Ketahuilah Kerajaan kekuasaan yang remeh ini Yang engkau miliki Suatu saat bisa berpindah tangan dari apa yang engkau miliki saat ini Takutlah engkau dengan sifat kikir yang bisa merendahkanmu Tetapkanlah di hatimu cahaya keadilan Karena itu bisa memberi petunjuk untungmu Ketahuilah anakku Kumpulkan semua harta kekayaanmu beserta gudang-gudangnya Lalu bawalah kemari dengan diangkat satu kuda bersama cokinya Takutlah engkau berani menentang perintah orang tuamu Dan ketika Raja Zulkarnain menerima surat dari ibunya tersebut Beliau lalu mengumpulkan para menterinya Para panglima serta profesor, insinyur, jendekiawan, dan lain-lain Sang Raja membuka surat itu dan membacanya di hadapan para pengawalnya tersebut Sang Raja lalu berkata Saya mengerti dan mentaatinya Karena taat kepada ibu itu wajib Juga mendengar dan taat kepada Allah yang maha besar itu juga wajib Tapi yang jadi persoalan Bagaimana aku bisa mengumpulkan seluruh harta kekayaanku dan gudang-gudangnya Ditumpu dengan satu kuda dibawa ke sana Sang Raja merasa keberatan atas permintaan ibunya yang kelihatannya mustahil tersebut Beliau kemudian bertanya kepada para cendekiawannya tentang masalah ini Para cendekiawan itu kemudian menjawab Wahai Paduka Sungguh yang diminta oleh ibu Paduka adalah Menuliskan tentang harta-harta Paduka Serta gudang-gudangnya Juga jumlah-jumlahnya Sang Raja lalu menulis semua harta kekayaannya beserta gudangnya Dan memerintahkan seorang pemuda bersama satu kudanya Untuk membawa surat-surat tersebut kepada ibunya Singkat cerita Sang ibu menerima surat-surat itu dan membacanya dengan gembira Karena putranya Sang Raja Zulkarnain telah faham apa yang diinginkannya Para sahabatku sekalian Di dalam sejarah Sang Raja Zulkarnain membangun peradaban yang besar terhadap perkembangan dunia Beliau yang pertama membangun kota-kota atau Madinah Yang sampai saat ini masih tetap ada Masih tetap eksis Berjalan seperti biasa Kota yang dibangun pertama adalah Iskandariah, Mesir Iskandariah merupakan tempat penguasa Ptolemik Atau dinasti yang bercorak Yunani dari Mesir Yang dengan cepat menjadi kota termegah dari dunia Helenistik Yaitu masa kejayaan Raja Alexander Dan kota Iskandariah menjadi nomor dua Setelah Roma dalam luas dan kekayaannya Tetapi setelah pendirian Cairo oleh penguasa Islam Mesir pada zaman pertengahan Statusnya sebagai ibu kota negara berakhir Dan mengalami kemunduran Yang pada akhir periode Ottoman Berkurang menjadi desa berikanan kecil Kota yang dibangun kedua adalah Herat, Afganistan Kota itu adalah kota yang terbesar ketiga Afganistan Dengan populasi sekitar 436.300 jiwa pada tahun 2012 Kota ini berfungsi sebagai ibu kota Provinsi Herat Serta berlokasi di lembah Sungai Hari Yang mengalir dari pegunungan Afganistan Tengah Hingga ke Gurun Karakum di Turukmenistan Kota ini terhubung dengan Kandahar dan Mazari Sarif Melalui Jalan Raya 1 atau disebut juga Ring Road Yang membentang melintasi Afganistan Kota ini juga dihubungkan dengan kota Mashhad di Iran Melalui kota Islam Qaleh Kota yang ketiga yang dibangun oleh Raja Alexander Zulkarnain adalah Maru Turukmenistan Maru adalah sebuah situs kuno dan bersejarah Dengan oase di Asia Tengah yang berada di Jalur Sutra Maru dahulunya merupakan kota besar di wilayah Khurasan Raya Bersama dengan Naisabur, Herat dan Balkho Sebagai salah satu dari empat kota besar dari Khurasan Kota ini disebut dengan Maru Ash-Shahijan Untuk membedakannya dengan kota di tepi sungai Marugab yang bernama Maru Ar-Raw Maru yang maknanya adalah batu putih yang digunakan untuk menulis Syahijan berasal dari dua kata dalam bahasa Persia Syah artinya Sultan dan Al-Jan berarti Roh Beberapa kota pernah ada dalam wilayah ini Yang penting dalam pertukaran budaya dan politik Di tempat yang memiliki nilai strategis yang besar ini Diakini bahwa Maru pernah menjadi kota terbesar di dunia pada abad ke-12 Sekarang situs ini terletak di wilayah kota Mari di Turkmenistan Situs kuno dari kota Maru ini telah terdaftar dari UNESCO Sebagai salah satu situs warisan dunia Kota yang keempat yang dibangun oleh Alexander adalah Hamedan, Iran Hamedan adalah sebuah kota di barat laut Iran Dengan populasi sekitar 550 ribu jiwa Kota ini merupakan ibu kota provinsi Hamedan Juga kota ini telah dihudi manusia sejak sebelum masehi Sehingga merupakan salah satu kota tertua di dunia Nama kota ini adalah Ekbatana dan Hekmatana yang pernah menjadi ibu kota kekaisaran media Hamedan adalah titik penyeberangan untuk rute perdagangan antara Mesopotamia dengan Persia Di kota ini terdapat sebuah monumen filosof dan fisikawan Ibn Sina Yang meninggal di kota ini pada tahun 1037 masehi Kota ini terletak sekitar 360 km bar daya dari Teheran, Iran Dan merupakan kota tua dan situs bersejarah yang menarik wisatawan Peduduk kota Hamedan sangat bangga dengan warisan sejarah kota Sumber lain kebanggaan mereka adalah Ibn Sina yang dimakamkan di Hamedan Banyak sekolah dasar, sekolah tinggi dan universitas kota dinamakan Ibn Sina Bahkan toko-toko dan pusat perbelanjaan dinamakan Ibn Sina Jalan Bawali adalah salah satu jalan yang sangat sibuk dan pusat favorit masyarakat Hamedan Untuk berjalan naik dan turun ke jalan di mana mereka sering bertemu kenalan mereka Kota ini memiliki penduduk sekitar 600 ribu jiwa termasuk daerah luarnya Hamedan umumnya sebuah kota makmur Distrik-distrik utara terdiri masyarakat kelas menengah bawah atau kelas pekerja Sedangkan bagian selatan kota adalah tempat kelas menengah atas dan kaya raya Kota yang kelima yang dibangun Alexander Zulkarnain adalah kota Debusia Ini adalah kota kecil antara Bukhoro dan Samarkan Patut dicatat bahwa itu adalah tempat di mana demonstran Samarit Ismail Muntasir Mengalahkan kaum Karohhaniyah sebelum akhirnya kalah dan mati Itu juga merupakan tempat pertempuran Debusia antara Ghaznawi dan Karohhaniyah yang berakhir imbang Kota yang keenam yang dibangun oleh Alexander Zulkarnain adalah kota Samarkan Samarkan merupakan nama kota di Uzbekistan Letaknya di bagian tengah tepatnya di Provinsi Samarkan Uzbekistan Pada tahun 2005 kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 412.300 jiwa Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Uzbekistan Samarkan adalah kota yang sangat tua yang didirikan hampir 3.000 tahun Alexander Agung menaklukkan kota itu pada tahun 329 sebelum masehi Yunani menyebutnya Marakanda Pada saat itu dan juga kemudian Samarkan adalah sebuah kota penting di jalur sutra dari Cina ke Barat Pada sahabatku itulah sedikitnya enam kota besar yang dibangun oleh Raja Alexander Zulkarnain Yang masih eksis masih berjalan sampai saat ini Dan hanya sebagian saja yang sudah menjadi situs atau cagar budaya di negara itu Kita sudahi dulu perjumpaan kita dan akan kita lanjutkan ke episode setelahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh